Tidak terurusnya berapa wisata air di Jawa Barat membuat pemerintah provinsi Jawa Barat mulai menata empat lokasi, salah satunya Situ Ciburui. Untuk menata Situ yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat tersebut, pemisah Pemprov Jawa Barat mengucurkan angkaran 2,6 miliar rupiah di tahun 2019 dan 4 miliar di tahun 2020 mendatang. Keberadaan wisata air alam Situ Ciburui membuat pemerintah provinsi Jawa Barat mulai menatanya. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Linda Al-Amin, pada 2019 ini pihaknya membenahi luar badan air yaitu Situ Ciburui dari mulai pintu masuk, taman, hingga tanggulnya dengan total anggaran 2,6 miliar rupiah. Sedangkan pada 2020 pihaknya akan membangun bangunan di atas badan air yaitu pasar terapung, jembatan, hingga alun-alun dengan total anggaran 4 miliar rupiah. Menurut Linda, pembangunan dilakukan agar masyarakat dan pengunjung lebih peduli terhadap keindahan Situ Ciburui. Yang penting tadi itu sebenarnya ya, kalau sekarang Situ Ciburui itu tidak terurus lah ya, banyak sampah ya, kalau kita katakan datang ke Situ Ciburui, lihat sampahnya di mana-mana. Nah, dengan dibangunnya ini menambuh dana itu akan dipeduli gitu ya dengan keindahan Situ Ciburui. Sudah indah, sudah dibangun yang bagus, tempat wisata, masa ya masih nyampah gitu kan. Sementara itu, asisten perekonomian dan pembangunan Pemprov Jabar Edina Sution berharap, agar pendapatan asli daerah dari kawasan wisata, salah satunya Situ Ciburui, digunakan juga untuk pemeliharaan seperti untuk pembuatan toilet dan musola yang memadai. Hal tersebut karena hingga saat ini kebersihan dan keberadaan toilet masih menjadi keluhan wisatawan di Indonesia. Kalau sepi, Situ Ciburui itu kan pemasukannya banyak, misalnya contoh. Nah, itu kan bisa menggapri. Cuma kadang-kadang kan masuk ke TAD, kekas daerah, nggak masuk lagi untuk meliharaan itu. Pembangunan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk pemeliharaan akan dibuat kesepakatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Bandung Barat. Sementara itu untuk penataan air, Pemprov Jabar terus mendorong BBWS Citarum agar pengelolaannya lebih baik. Selain Situ Ciburui, tahun ini Pemprov Jabar juga menata Kalimalang di Kota Bekasi, Situ Rawakalong di Kota Depok, dan Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan. Groundbreaking empat wisata air tersebut dilakukan berbarengan pada 25 September 2019, dan pembangunan ditargetkan selesai pada Minggu ketiga Desember.